Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan memulai dengan hubungan antara Arisya Saleh dan Nika Ardila Seperti apa mereka berdua dan apa yang sebenarnya terjadi Arisya Saleh berfakat teman atau sahabat yang terakhir bersama almarhumah sebelum kejadian asas merangkutnya wanita Sejak itu, nama alih selalu menjadi incaran bagi para wartawan Dan setiap ditanya tentang hubungan dengan almarhumah Arisya Saleh selalu menepis kalau mereka berdua sedang pacaran Arisya Saleh sendiri berkata Memang almarhumah Nika Ardila sangat baik Dan orangnya humble, mudah bergaul Dan bila bertemu selalu menyapa terlebih dahulu Ia kagum akan sesop Nika Ardila Yang begitu baik dan luar biasa Arisya Saleh memang suka dan senang dengan almarhumah Nika Cuma sebagai sahabat Setahu saya Nika pun demikian Saat ditanya oleh wartawan Apakah benar berita kalau Nika Ardila menaruh hati padanya Seperti yang dikatakan banyak orang Aleh pun menjawab Terus terang saya memang senang Nika Tapi jangan disalah artikan Tidak menutup kemungkinan persahabatan kami Bisa berlanjut semakin intens Babila almarhumah masih ada Kap Ari Menurut Ari Kesan pertama bertemu dengan almarhumah Yaitu Orangnya baik Ramah Pandai bergaul Sehingga bisa langsung akrab Dan sejak saat itu Jadi teman baik Nika Ardila orang yang asik untuk diajak ngobrol Menurut Ari Meski Nika saat itu telah menjadi seorang bintang besar Dia tak ragu dan tak sungkan untuk menyapa orang terlebih dahulu Itu yang membuat dia kagum Tiga hari sebelum meninggal Ari sempat berfoto bersama Nika Untuk sambul majalah aneka Semula hanya untuk mengantarkan teman Untuk wawancara Ternyata disana ada Nika Antas kami berdua pun ditawari untuk foto bersama Terus terang Saya senang sekali Saat itu pula Ari dan Nika Kesepakat untuk bertemu di Bandung Sabtu malam Ali jadi hadir di Bandung untuk mengisi acara Tapi waktu itu tidak ada keanehan pada Nika Dia seperti biasanya Selalu ceria dan ketawa-ketawa Ari sempat mendengar Nika berujar pada teman-temannya Kalau Saya tidak mau sibuk-sibuk lagi Ini syuting yang terakhir Saya memistirahat Saya capek Ungkap Ari menirukan Kata-kata Nika waktu itu Menurut Ari hal itu sangat wajar Karena kesibukan Nika yang sangat luar biasa Ditambah syuting yang makan banyak waktu Dan sangat melelahkan Sekitar pukul 24.30 menit Mereka menuju ke polo diskotik Saat itu Nika hanya minum orange juice Saya kok yang pesan untuk dia Makanya orang itu ngawur Yang bilang Nika mabuk Kesadi diskotik Bahkan bilpil mesanannya pun Mesti ada dan jelas Dan yang membuat sedih Ari siasale Serta para sahabat dan keluarga Nika Itu ketika Awap media dan majalah Memberitakan almarhumah Yang tidak-tidak Biarlah semua menjadi kenangan yang indah Buat kita semua Dan seluruh masyarakat Indonesia Bapak beliau Tenang di sisinya Amin Oke guys sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih